Soal bagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul dikangkangi dan tidak dilaksanakan ya Tidak hanya pada masa pemerintahan Orde Baru yang sering kita kritik Tapi rupanya pada masa pemerintahan ini jauh lebih parah kalau kita melihat angkanya Once again, kalau kita melihat angkanya, ternyata angkanya jauh lebih memprihatinkan hari ini Ketimbang di era pemerintahan Orde Baru Yang berangkali eksploitasinya terbatas pada kerabat istana kalau sekarang semua orang bisa bermain Yang penting dia adalah kerabat istana dan partai politik berangkali Atau punya link dengan kekuasaan partai politik Itu persoalannya karena oligarki yang bermain dalam proyek-proyek pertambangan itulah yang sebenarnya yang menguasai negara ini Dan itu tidak hanya satu arus tapi banyak pemainnya Tergantung dari jurusan mana Apakah Anda dari jurusan istana, dari jurusan partai politik, atau dari jurusan lain It could be possible dari jurusan katakanlah state coercive juga yang menguasai senjata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita dikuras oleh Konglomerat Tapi yang balik ke negara masih 33% Pak Artu kasih konsesi-konsesi Yang balik ke negara 33% Zaman Pak SPY yang balik tinggal 28% 25-28% Zaman Pak Jokowi tinggal 8% Itu data primer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas Sobat Erhas kalian Masa pemerintah ini jauh lebih parah Jauh lebih memperhatinkan hari ini Tapi yang balik ke negara Dalam salah satu poin Masih 33% Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton! Sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Betul! Terima kasih telah menonton! Katakanlah state coercive juga yang menguasai senjata Oke sobat semuanya itu realitas yang kita harus pahami Bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Yang harusnya dikuasai negara Tapi ternyata sekarang dikuasai oleh swasta Dan bekerja sama dengan pihak asing Justru menerbangkan melarikan kekayaan tersebut Nikel contohnya 90% keuntungan nikel justru dinikmati oleh China Dan ketika Presiden Jokowi dipuji karena melakukan hilirisasi terhadap nikel Memang naik nilai penerimaan negaranya Tetapi yang dinikmati China presentasinya tetap naik Karena dia 90% Jadi kalau misalnya angka absolutnya naik Ya dia lebih menikmati dari sisi presentase Itu soalnya kenapa Faisal Basri ngamuk dalam beberapa videonya Bisa dicek lagi Video-video Faisal Basri yang bicara tentang kekayaan alam Dan Faisal Basri juga pernah diinterview langsung oleh RH Channel kesini Saya rely on Faisal Basri karena saya yakin Dia adalah orang yang lurus Untuk bicara tentang ekonomi Indonesia Dan tidak punya pretensi untuk meminta atau menjabat sesuatu Semua ditolak oleh Faisal Basri kecuali yang sifatnya ad hoc Seperti tim Tata kelola migas pada awal pemerintahan Presiden Jokowi Luar biasa perampokan di era Pak Harto lebih baik daripada Jokowi Ya satu aspek ya tidak semua aspek Kalau aspek politik ya saya katakan Tidak bisa kita bandingkan era Pak Harto itu era otoriter Era non-demokratis Kalau sekarang maunya dibilang era demokratis Tetapi terjadi penurunan demokrasi Jangan lupa bahwa demokrasi itu adalah hasil perjuangan mahasiswa Dan Jokowi bisa menjadi presiden Punya kemewahan menjadi presiden Karena perjuangan demokratis era reformasi Karena kalau dulu tidak bisa membayangkan orang biasa bisa menjadi calon presiden Bahkan calon sekalipun Tetap mahal yang dirasakan Sistem Soeharto semua penjabat dikontrol TNI bawahan Soeharto diawasi Korupsi dikontrol Oligarki penguasa dikuras Semua rakyat kecil dimakmurkan Petani makmur Iya dan tidak Saya tidak bisa memberikan penilaian di bidang ekonomi Tapi yang saya rasakan di bidang politik Memang tidak seharusnya kita mempertahankan sistem pemerintahan Orde Baru Yang memang membuat kita terancam terus menerus Oke sobat semuanya Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah Kalau kita misalnya membandingkan era Jokowi dan era Pak Harto Memang kita harus memiliki angka yang objektif Karena itu ekonomi Tapi kalau bidang politik Terus terang saya tidak mau kembali kepada era Orde Baru Tapi bukan berarti Jokowi membangun demokrasi No justru Jokowi Merusak Meregresikan Demokrasi yang sudah dibangun oleh Para syuhada Mahasiswa di Reformasi 98 Dan Ketika terbit era reformasi Harusnya setiap penguasa itu Menjaga dan mengembangkan demokrasi Bukan merusaknya atau memundurkannya Itu sobat era sekalian yang kita harus pahami Sekali lagi Soal ekonomi Soal yang kita harus perhatikan Angka-angka persisnya Dan saya Hanya rely on apa yang disampaikan Orang-orang yang memang saya percaya Untuk bicara tentang Angka-angka ekonomi Sebagai contoh tadi Faisal Basri Bisa juga Ishanuddin Nursi Dan Rocky Gerung Sering menyampaikan data juga Walaupun dia Backgroundnya bukan ekonomi Tapi seorang filsuf Atau Orang yang belajar Filsafat Tapi Dia adalah seorang generalis Yang juga paham Logika-logika Ekonomi politik Filsafat Agama Sosial Dan lain sebagainya Sobat era sekalian Itu saja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat era sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas ya Sobat semuanya Saya akan membahas mengenai ini Menarik ya Polemic antara Jika Jika Dengan Luhut Bin Sar Panjaitan Soal dominasi Tenaga kerja asing Terutama Cina Di Pabrik nikel ya Dan juga Pernah beberapa waktu yang lalu ya Faisal Basri Protes besar Karena Keuntungan mayoritas itu Diambil oleh Cina ya Faisal Jadi Katanya Bohong Kalau seandainya Apa Kalau itu Dikatakan Bahwa Indonesia Mendapatkan keuntungan dari nikel Yang Luar biasa Karena yang jelas Yang untung itu Justru asing Kata Faisal Basri Bahkan Faisal Basri Kebohongan luar biasa Kebohongan luar biasa Oke coba kita lihat Nanti ya Perdebatan Apa Apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli Rizal Ramli Disampaikan oleh Faisal Basri Soal nikel ini Tapi ini kita akan Bahas mengenai Perdebatan JK dan Luhut Saling balas Soal TKA Cina Di pabrik nikel Coba kita Baca ya Panas Yusuf Kala dan Luhut Saling balas Soal banyak TKA Cina Di pabrik nikel Coba kita Bacakan Sebagaimana Dilansir oleh Kumparan.com Jadi Kumparan.com Oke JK dan Luhut Saling balas Soal TKA Cina Di pabrik nikel Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala Dan Menko Maritim Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Saling lempar Tanggapan mengenai Industri Pengolahan nikel Yang masih Didominasi oleh Tenaga Kerja Asing TKA Asal Cina Bermula dari JK Yang mengkritik Proses pengolahan Nikel Di tanah air Sebagai negara Yang diberkahi Tambang nikel Pengolahannya Justru Didominasi Cina JK mengatakan Dirinya ingin Pengembangan Teknologi smelter Dikuasi oleh Anak-anak negeri Teknologi Kedepan kita lakukan Tapi tidak dengan Otak dari luar Melainkan Kemampuan diri Sendiri Sambungnya Lalu Luhut pun Membantah Soal klaim JK Bahwa pekerja Di industri nikel Di Indonesia Dipenuhi orang Cina Dia berkata Memang pada awalnya Pekerja Cina Mendominasi Di awal pekerjaan Konstruksi Namun Saat ini Hal itu sudah Tidak terjadi Untuk membuktikan Hal tersebut Luhut meminta Agar langsung Mengecek Ke lokasinya JK respon Balik Luhut Oke ini ada Pernyataannya Indonesia Kayak nikel Tapi yang kerja Semua Cina Dari daratan Sampai tukang las Kita bikin smelter Insya Allah Tahun depan Smelter pertama Milik nasional Akan beroperasi Kata pria Yang akrab Dipanggil JK Di acara Makan Hut Kala grup Di hotel Kempinski Enggak betul Waktu konstruksi Dulu Awal tahun 19 2004 Sekarang sudah Banyak orang-orang Indonesia Pergi saja Kesana Kata Luhut Saat ditemui Dalam acara Demi Indonesia Bersama Gotu Di Ciputra JK Respon balik Luhut Pihak JK Pun akhirnya Merespons kembali Bantahan Luhut Jurubicara JK Hussein Abdullah Menyampaikan Kala dan Bukaka Akan fokus Menyerap Ratusan Tenaga kerja lokal Dalam pembangunan Proyek hidro Serta Smelter Tenaga kerja lokal Memang jadi prioritas Kala dan Bukaka Perusahaan Dimana terbukti Mereka mampu Setelah proyek Listrik hidro Tersebut beroperasi Dan diresmikan Penggunanya Oleh Presiden RI Insinyur Joko Widodo 25 Februari 2022 Kata Hussein Dalam keterangan Tertulis Hussein mengatakan Bahwa Bukaka Tetap memiliki Pekerja asing Namun mereka Beroperasi Sebagai pihak Supplier mesin Yang bertugas Menjaga kualitas mesin Untuk barisan Pekerja kasar Perusahaannya Tetap akan Memprioritaskan Pekerja dalam Negeri Hussein juga Menegaskan Komitmen JK Untuk merekrut Tenaga lokal Yang membedakan Dengan pabrik Nikel Di Morowali Yang dinilai Masih dipenuhi TKA asing Pihak JK Menyayangkan Dominasi TKA Cina Di industri Sebut Hampir semua Pekerja konstruksi Pabrik Termasuk tukang Las Didatangkan Dari Cina Dan itu Diakui sendiri Oleh pihak Pak Luhut Bahwa Pembangunan Sejak tahun 2014 Seperti itu Wah berarti Sejak Jokowi Berkuasa ya Kalau kondisi Sekarang harus diakui Sudah beda Karena tahap Operasional Tentunya Pekerja kasar Tidak dibutuhkan Lagi Lanjutnya Salah satu Bisnis Yang JK Miliki di Kala Group Yaitu Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik Atau Elektrik Vehikel Salah satu Perusahaan Yang dibangun Kala Group Adalah Smelter Produksi Baterai Efe Yaitu Nickel Sulfat Yang terletak Di Palopo Sulawesi Barat Ya Sobat RS Kalian Ini Tadi Soal Perdebatan Antara JK Dengan Luhut Bin Ser Panjaitan Persoalannya Adalah Kalau kita bicara Tentang Pabrik Nickel Yang namanya Pekerja Cina Itu Rasanya Bukan mitos Karena Banyak sekali Laporan Yang mengatakan Pekerja Cina Atau TKA Cina Tenaga Kerja Asing Berdatangan Terutama Di daerah Morawali Dan Tentu Kedatangan Mereka Melakukan Dominasi Besar-besaran Nah Kita Baru Bicara Mengenai Penguasaan Secara Fisik Tapi Bagaimana Dengan Penguasaan Secara Strategis Misalnya Dari Industri Nickel Tersebut Atau Dari Pabrik Nickel Tersebut Siapa Yang Sesungguhnya Menyerap Keuntungan Terbesar Faisal Basri Pernah Mengatakan Bahwa 90% Keuntungan Itu Diambil Oleh China Nanti Kita Bacakan Ya Rizal Ramli Juga Misalnya Mengatakan Bahwa Justru Keuntungan Terbesar Diambil Dari China Bukan Indonesia Karena Itu Kita Harus Aware Dalam Konteks Ini Bahwa Tidak Hanya Penguasaan Tenaga Kerja Asingnya Yang Memang Menurut Saya Menggelisahkan Dan Juga Katakanlah Memunculkan Persoalan Karena Tentu Kita Sendirikan Membutuhkan Pekerjaan Dan Apa Iya Memang Semua Pekerjaan Itu Sampai Tukang Las Itu Harus Didatangkan Dari China Apakah Tidak Bisa Tenaga Tenaga Lokal Dan Tenaga Dari China Hanyalah Tenaga Tenaga Yang Memang Betul Betul Strategis Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Tenaga Kerja Lokal Padahal Kita Tahu Polisi Atau Politik Ketenaga Kerjaan Kita Begitu Entah Kalau Kita Sudah Berubah Sekarang Jadi Yang Bisa Dikerjakan Di Dalam Negeri Diutamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tapi Persoalannya Kita Tidak Tahu Bagaimana Bargaining Position Dengan Pihak China Kadang Pemilik Modal Atau Investor Kan Bisa Mendikte Persaratan Persaratan Investasi Yang Mungkin Juga Mereka Mengatakan Akan Membawa Pekerja Pekerja Dari Mereka Mungkin Dengan Alasan Macam Salah Satu Alasannya Adalah Memastikan Proyek Atau Pabrik Itu Berjalan Seperti Yang Mereka Kendaki Baik Dari Sisi Kualitas Maupun Dari Time Frame Pengerjaan Misalnya Nah Sekali Lagi Kita Take it Or Leave it Ada Orang Mau Berinvestasi Di Kita Tetapi Dia Ingin Mendikte Kita Yaitu Semua Tenaga Kerja Dari Mereka Misalnya Kemudian Juga Semua Mereka Yang Atur Dan Kita Cuma Tau Beres Setelah Tau Beres Pun Nanti Mayoritas Ternyata Mayoritas Keuntungan Buat Mereka Juga Nah Ini Menjadi Persoalan Sekali Lagi Nanti Kita Akan Bacakan Faisal Basri Dan Rizal Rami Soal Nikkel Ini Itu Yang Paling Penting Karena Kalau Misalnya Pabrik Pabrik Itu Yang Bangun TKA Maka Kesempatan Ketenaga Kerjaan Berkurang Jauh Setelah Tahap Konstruksi Selesai Tinggal Tahap Operasional Yang Pasti Tidak Membutuhkan Pekerja Lebih Banyak Tetap Didominasi Cina Misalnya Waduh Menjadi Persoalan Karena Itu Memang Baik Juga Mengikuti Pesan Luhut Binsar Panjaitan Agar Memang Dilihat Sendiri Sekali-sekali Menteri Tenaga Kerja Melihatnya Membawa Media Untuk Melihat Bagaimana Operasional Pabrik-pabrik Nikkel Tersebut Lalu Bawa Juga Ekonom-ekonom Untuk Memastikan Bahwa Kita Memang Pihak Yang Lebih Banyak Mendapatkan Keuntungan Bukan Seperti Yang Disampaikan Faisal Basri Atau Rizal Ramli Nah Ini Kan Baru Fair Jangan Sampai Kemudian Tiba-tiba Justru Dalam Kerjasama Ini Kita Rugi Di Tahap Awal Yang Tadinya Berharap Menyerap Tenaga Kerja Sudah Dikuasai Mereka Tahap Operasional Dikuasai Mereka Keuntungannya Juga Dikuasai Oleh Para Investor Lalu Indonesia Dapat Apa Maka Seperti Dikatakan Yusihara Kunio Indonesia Cuma Menjadi Erzat Kapitalism Kapitalisme Semu Yaitu Komprador Orang-orang Atau Tokoh-tokoh Disini Bekerjasama Dengan Investor Asing Mungkin Mayoritas Keuntungan Buat Investor Asing Buat Negara Asing Tetapi Elit-elit Lokal Tokoh-tokoh Lokal Itu kan Tetap Menjadi Mendapatkan Bagian Yang Kalau Di Rupiakan Secara Konkret Ya Besar Juga Nah Kalau Disini Kita Bicara Tentang Soal Nasionalisme Siapa Yang Sesungguhnya Nasionalis Siapa Yang Sesungguhnya Berhianat Karena Kalau Misalnya Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Itu Dikeruk Mayoritas Keuntungannya Buat Negara Asing Dan Keuntungan Kecil Diambil Oleh Komprador Atau Elit-elit Lokal Disini Maka Betul-betul Bertentangan Dengan Pasal 33 Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Negara Dan Digunakan Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat Itu Jangan Jadi Persoalan Apakah Betul Ini Digunakan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Ataukah Digunakan Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Konglomerat Ya Kan Dan Atau Aparat Berat Sekali Jadi Bukan Rakyat Tapi Konglomerat Dan Aparat Ini Harus Kita Betul-betul Pastikan Dan Yang memastikan Tentu Proses Yang Pengecekan Yang Transparan Dan Akuntabel Ya Sekali-sekalilah Bawa Media Ke Tempat-tempat Dimana Pekerja-pekerja Cina Itu Bekerja Dan Kemudian Biar Diketahui Apakah Betul Klaim Luhut Bahwa Jumlahnya Sudah Makin Sedikit Dan Sekarang Pihak Indonesia Men-take Over Misalnya Tapi Kalau Pihak Indonesia Tidak Men-take Over Hanya Sekedar Menyaksikan Bahwa Mereka Mengolah Tapi Hanya Mereka Berinvestasi Dan Keuntungan Kita Sebagian Kecil Saja Maka Tentu Kita Menghianati Konstitusi Pasal 33 Polanya Begini Berkuasa Incar Sektor Sektor Penting Serap Kumpulkan Berhutang Besar Buat Undang Undang Dan Peraturan Memprotek Dan Saver Kesemua Birokrasi Untuk Membungkam Semua Itu Yang jadi Bahaya Buat Kita Ketika Kekuasan Ini Ternyata Mengeruk Banyak Dari Bumi Indonesia Dan Ketika Terjadi Peralian Kekuasaan Penguasa Baru Itu Mendapatkan Lahan Yang Kering Kerontang Dan Dia Berusaha Mengeksploitasi Lahan Lahan Lain Atau Pusat Pusat Ekonomi Lainnya Atau Pusat Pusat Keuangan Lainnya Maka Kita Hanya Berganti Penguasa Tetapi Rezim Tidak Berganti Jadi Rezim Yang Korup Yang Menguras Keuangan Rakyat Terus Tanya Ya Gampang Lihat Saja Para Pejabat Itu Ikut Berdagang Enggak Kalau Para Pejabat Ikut Berdagang Rasanya Kok Saya Enggak Terlalu Happy Tidak Terlalu Yakin Bahwa Mereka Trusted Tapi Kalau Mereka Tidak Berdagang Hanya Mengurus Negara Itu Baru Hebat Tapi Kalau Mereka Berdagang Mereka Kaya Karena Kekuasaan Maka Pertanyaannya Adalah Berapa Yang Masuk Negara Harusnya Semua Disumbangkan Buat Negara Dan Tidak Ada Yang Masuk Kantong Pribadi Kalau Kita Bicara Tentang Pejabat Publik Yang Sesungguhnya Kita Lihat Nanti Kita Akan Bahas Bagaimana Celotehan Faisal Basri Dan Rizal Ramli Mengenai Nikkel Ini Biar Kita Mendapatkan Gambaran Karena Mereka Ekonom Yang Reputable Yang Tentu Tidak Mengabdi Pada Kekuasaan Dan Mau Dengan Jabatan Di Pemerintahan Walaupun Sudah Ditawari Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima